Amerika Serikat untuk menjalani pendidikan di Common and General Staff College di Fort Livermore, Kansas, USA. Di sana ia menjalani pendidikan selama 9 bulan. Lalu pada tahun 1956, ia mengikuti pendidikan di Special Warfare Course Inggris selama 2 bulan. Pada tahun 1958, terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Ahmad Yanian berpangkat kolonal D7 sebagai komandan komando operasi 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut. Dan berhasil menang. Karena pencapaiannya tersebut, pada tahun 1962, Yanian diangkat menjadi Panglima atau Menteri Angkatan Darat. Wafatnya Ahmad Yanian. Ahmad Yanian yang selalu berbeda pendapat dengan Partai Komunis Indonesia saat PKI menginginkan pementerian Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang diberi persenjataan, Yanian menolaknya. Karena hal tersebut, PKI menjadikan Yanian sebagai salah satu target dari 7 petinggi TNI AD yang akan diculik dan dibunuh melalui pemberontakan G30S PKI. Pada dini hari 1 Oktober 1965, para penculik datang ke rumah Yanian dan mengaku bahwa mereka akan menjemput Yanian untuk dibawa bertemu presiden. Ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian, namun ditolak lalu ia marah dan menampar salah satu penculik itu dan berusaha untuk menutup pintu rumahnya. Seorang penculik kemudian melepaskan tembakan pada Yanian. Jasad Yanian dibawa ke lubang Boya, Jakarta Timur bersama orang yang terbunuh lainnya. Lalu semua jasad tersebut disembunyikan dalam sebuah sumur bekas. Pada tanggal 4 Oktober, jasad Ahmad Yanian dan semua korban ditemukan dan pada hari berikutnya mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Bersamaan dengan itu, dengan keputusan Presiden No. 111 KOTI 1965, Ahmad Yanian berserta rekan dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dan Ahmad Yanian dinyatakan pakatnya menjadi General Anumertah.